أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بالحظ Artinya, dan Al-Quran itu bukanlah sendagurawan صدق الله العظيم Terima kasih Ustaz Buya Hamka, ayat 14 Dan bukanlah dia, suatu olok-olok Itulah kata Al-Quran tegas dan jitu Sehingga bila ketuk palunya telah kedengaran Sehingga bila ketuk palunya telah kedengaran Ini sebagai ungkapan hukum ya Keputusan hukum Saya ulangi Itulah kata Al-Quran tegas dan jitu Sehingga bila ketuk palunya telah kedengaran Tidak ada suara lain lagi Sebab itulah kata putus yang tidak berolok-olok Tidaklah dia kata yang tidak jelas ujung pangkal Dia keluar daripada telaga cernih Kebenaran Bukan bolak-balik Tak tentu arah Dan bukan main-main Sebab dia adalah firman Allah Ayat pada hari ini Menguatkan Penegasan Ayat sebelumnya Adalah sebuah putusan yang bukan Putusan hukum bukan main-main Ma disini tadi Nafiah Hijaziah Yang artinya Untuk maknanya memperkuat Daripada Atau menegasikan Berbagai macam infiltrasi Pemahaman yang tidak cocok Dengan yang ditegaskan di ayat 13 Maka Dibersihkan disini Dikuatkan disini Dari berbagai Susupan sisipan makna yang Membuat Quran kehilangan Energi fasil Putusan yang kuat Karenanya Bu Yamka menggunakan kata Ketuk palu Jadi kalau sudah ketuk palu Tidak ada lagi interupsi Nah Begitulah seharusnya kita memahami Al-Quran Sekaku itulah Maksud saya ya Dalam Melihat Al-Quran sebagai Bilhazi Jangan bermain-main Harus bersungguh-sungguh Karena dia memang Qolul Fasil Putusan-putusannya Jangan sedikitpun kita remehkan Karena tidak main-main bahasanya Berikut maknanya Dan konsekuensi hukumannya Dunia dan Akhirat Maka beruntunglah yang berhasil Menginternalisasikan dirinya Dengan ayat ini Karena orang yang berhasil Menginternalisasikan Keyakinannya Dengan ayat ini Maka semua ayat Akan mengikat bagi dirinya Semua hukum Dalam Al-Quran akan mengikat Dirinya Dan orang yang sudah Mengikatkan diri Dengan tali Allah ini Dengan hukum-hukum Allah ini Maka dialah orang yang sudah Berjalan di atas jalan yang benar Tapi sebaliknya Jika hari ini kita gagal Menginternalisasikan diri Bahwa Al-Quran adalah Sebuah putusan yang Sangat kuat Yang tidak mungkin Bisa berubah-ubah Sekaligus Juga Bukan Sendagurau Maka Goals daripada Innahu la taulungun fasl Wa ma huwa bil hazl Adalah Menginternalisasikan diri Bahwa setiap kata Dalam Al-Quran kita yakini Dan kita benarkan Bukan Bukanlah Putusan-putusan yang Sederhana Bukan putusan-putusan Kecil Adalah Sebuah ketetapan-ketetapan hukum Dari sang pencipta Langit dan bumi Lahul hukmu Wa ilaihi turja'un Jadi Ini adalah Sebuah ketetapan Dari dia yang telah Menciptakan langit dan bumi Beserta semua yang ada Di dalamnya Dan dia pula Dan miliknya pula Seluruh aturan Maka berbahagialah Sekali lagi Kalau kita pada Hari ini berhasil Menginternalisasikan diri kita Dengan semua Ayat-ayatnya Bahwa dia adalah La kolum fasl Wa ma huwa Bil hazl Selamat menikmati